Prosesi perkawinan pemuda bernama Imam Sunandar ini cukup unik dan langka Sebagai mempelai pria, ia tidak diarak menggunakan mobil atau berjalan kaki menuju rumah perempuan seperti umumnya adat perkawinan Melayu Imam yang menaiki becak diarak oleh sekelompok penggemar sepeda hotel Warga Jalan Manunggal Kuala Tungkal itu berangkat menuju rumah Hajah Nuraini yang dinikahinya Di antar puluhan sanak keluarga menggunakan mobil dan sepeda motor Namun di bagian depan arak-arakan didahuli oleh iring-iringan sepeda hotel Imam diarak keliling kota Kuala Tungkal dengan jarak tempuh sekitar 5 km Warga di setiap kawasan yang dilewati arak-arakan menjadikan aksi itu tontonan menarik Peristiwa itu dianggap unik karena baru kali ini ada pengantin pria diantar ke rumah mempelai perempuan naik becak Dan diiringi sekelompok pemuda menggunakan sepeda hotel Seusai diarak keliling kota, pengantin pria diturunkan dari becak Beberapa meter menjelang sampai ke rumah mempelai perempuan Imam kemudian diarak dengan berjalan kaki diiringi orkes Melayu Dodi Irawan, Info Jambi TV